Intro Di seluruh halaman kitab suci, kita diperkenalkan kepada orang yang disebut sebagai manusia pendosa. Manusia durhaka, binatang pertama, tanduk kecil. Pria ini tidak lain adalah anti-Kristus. Izinkan saya membaca kutipan dari Dr. J. Vernon McGee tentang anti-Kristus. Di halaman-halaman kitab suci melewati karakter yang mengagumkan dan juga mengerikan. Sosok yang mengancam ini misterius. Dia tidak jelas dan penuh teka-teki. Terkadang dia adalah karakter yang curang. Sekali lagi, dia adalah pengaruh yang jahat. Sekali lagi, dia adalah malaikat terang. Sebenarnya tidak ada presentasi tentang dirinya yang jelas. Dia bergerak di perbatasan alam dan gaib. Siapakah orang ini yang disebut manusia durhaka dalam 2 Thessalonica 2 ayat 3? Dalam 2 Thessalonica 2 ayat 3, beberapa ekspositor sejak awal melihatnya hanya sebagai pengaruh jahat di dunia. Rasul Yohanes berbicara tentang dia sebagai roh anti-Kristus itu. Ini tentu saja tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang saya yakini dan saya pikir sebagian besar orang menerimanya hari ini. Yohanes memang mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang. Dan Yohanes sendiri memanggilnya dengan nama anti-Kristus. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hanya Yohanes yang merucu kepadanya. Anti-Kristus memiliki banyak nama dalam kitab suci. Sama seperti kebanyakan penjahat memiliki alias. Anti-Kristus memiliki lebih banyak alias dari semua orang yang saya kenal. Dia memiliki 30 nama yang diberikan di halaman kitab suci. Juga banyak kiasan digunakan dalam firman Tuhan untuk berbicara tentang dia, untuk menempatkannya di hadapan kita dan itu terjadi berulang kali. Juga ada banyak tipe dia dalam kitab suci. Alkitab mengungkapkan kepada kita dengan jelas bahwa akan ada seseorang pria yang akan menjadi pusat perhatian. Anti-Kristus akan menjadi seorang pria yang tiada duanya. Anti-Kristus akan mempesona dalam sifatnya. Dia akan menarik orang kepadanya dengan paksaan dan kebajikan. Dia akan menarik dan mempesona. Dia akan disembah dan dipuja oleh dunia ini. Dia akan menjadi solusi yang dicari dunia. Dia akan memecahkan masalah yang sedang diperjuangkan oleh para politisi dunia. Ketika pria ini datang, dunia tidak akan pernah melihat pria seperti dia karena pria ini akan diberi energi oleh kekuatan neraka. Beberapa kalangan Kristen percaya bahwa pria ini telah lahir dan sekarang hanya masalah waktu sebelum dia terungkap di panggung umat manusia. Kita tidak tahu pasti apakah ini benar atau tidak. Ada banyak spekulasi seputar identitasnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia adalah mantan presiden Amerika Serikat. Yang lain berspekulasi bahwa dia adalah pengusaha teknologi bernilai miliaran dolar. Ada banyak orang yang dicurigai sebagai anti-Kristus. Secara pribadi, menurutku tidak satu pun dari orang-orang ini adalah dia. Karena ketika anti-Kristus yang asli datang, tidak perlu ada spekulasi. Akan ada bukti, dia akan memerintahkan dan menuntut ibadah. Pertanyaannya adalah apakah anti-Kristus bisa menjadi bagian dari tipu muslihat alien? Jawabannya sangat masuk akal. Izinkan saya untuk membahas sebuah teori yang diakini beberapa ahli Alkitab dapat menjadi jalan yang memungkinkan bagi anti-Kristus untuk mengambil alih dunia. Harap diingat, ini teori. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa inilah yang akan terjadi. Karena sebenarnya tidak ada yang tahu persis bagaimana anti-Kristus akan muncul dengan kekuasaannya. Ini hanyalah satu dari banyak teori yang telah saya lihat. Jadi, mari kita jelajahi teori ini. Alkitab sendiri mengungkapkan kepada kita, banyak riwayat tentang para pengunjung dari dunia lain, yaitu dunia roh datang ke dunia ini. Ada catatan tentang iblis dan malaikat jatuhnya berjalan dan berinteraksi secara fisik dengan dunia ini. Pertama, iblis terlihat di Taman Eden di mana dia menipu Adam dan Hawa dan menyebabkan kejatuhan seluruh umat manusia. Kedua, ada kisah tentang malaikat yang jatuh melakukan interaksi seksual dengan perempuan-perempuan manusia. Dengan demikian memunculkan hibrida manusia dan malaikat yang dikenal sebagai Nefilim. Kejadian 6 ayat 4 mengatakan, kisah makhluk yang datang dari dunia lain dan tinggal bersama umat manusia didukung oleh budaya kuno, seperti bangsa Sumeria yang menyembah dewa yang disebut Anunnaki. Sekarang, bisakah alien menjadi bagian dari tipu muslihat akhir zaman? Meskipun kita tidak dapat menemukan dukungan Alkitabiyah untuk keberadaan alien, ada kemungkinan besar bahwa alien akan menjadi bagian dari tipu muslihat akhir zaman. Kita tidak diberitahu dimanapun di dalam kitab suci bahwa Tuhan menciptakan alien di planet lain atau bahwa ada kehidupan dimanapun selain di bumi. Saya pikir jika alien ada, Alkitab tidak akan diam tentang bagian penting dari penciptaan. Namun, tipu muslihat alien tentang anti-Kristus masuk akal. Alasan pertama, kita dapat percaya bahwa alien akan menjadi bagian dari penipuan akhir zaman adalah bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa anti-Kristus akan datang pada hari-hari terakhir dan bahwa dia akan memaksakan penyembahan terpadu kepada binatang yang dibicarakan dalam kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 15 mengatakan, Pada saatnya tiba, akan sangat mencolok ketika anti-Kristus memperkenalkan bentuk ibadah baru yang akan dipaksakan secara universal dan secara universal diterima secara praktis. Sekarang pikirkan betapa sulitnya bagi orang-orang untuk meninggalkan agamanya untuk menerima agama baru dari anti-Kristus ini. Mempertimbangkan hal ini, kita tahu bahwa adalah hal yang sangat sulit bagi pemimpin politik manapun untuk menyatukan agama-agama dunia. Lebih dari itu, tidak mungkin menjadikan satu agama sebagai kepala dari agama-agama lain di dunia. Kita mungkin bisa membayangkan makhluk asing sebagai sumbu penghubung semua agama dunia atau setidaknya sumber agama baru akan menjadi pengetahuan yang tidak wajar yang akan cukup meyakinkan untuk menyatukan orang. Periksa saja sejarah. Perang telah terjadi karena agama. Orang-orang mati karena keyakinan agama mereka. Sekarang, bagi anti-Kristus, untuk membuat seluruh dunia melepaskan agama mereka yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dia harus menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang benar-benar supranatural. Inilah mengapa beberapa orang menyarankan keyakinan ini bahwa anti-Kristus akan menjadi makhluk dari dunia lain yang akan menyatakan seluruh umat manusia. Sejenak, pikirkan betapa mengejutkan dan takjubnya dunia jika ada makhluk dari dunia lain yang akan datang ke bumi ini. Dunia pasti akan menyembah makhluk ini. Jujur saja, dunia ini sudah memuja manusia. Dunia ini sudah memuja manusia biasa. Lihat selebriti, mereka menjadi idola dalam kehidupan orang-orang. Sekarang, pikirkan jika tipe muslihat alien terjadi, makhluk yang akan datang dari planet lain, datang dengan jawaban atas masalah dunia, memiliki jawaban atas keadaan ekonomi dunia, memiliki jawaban atas bencana alam, bahkan datang ke bumi mengaku mengetahui asal-usul bumi atau mengaku sebagai insinyur atau arsitek bumi. Orang pasti akan menyembah makhluk ini, bahkan orang yang pergi ke gereja akan tertarik untuk menyembah makhluk ini. Pertanyaan tentang asal-muasal bumi masih belum terjawab menurut dunia. Meskipun ada klaim bahwa bumi merupakan hasil dari ledakan besar, namun sumber dari ledakan besar itu sendiri masih belum diketahui. Jadi, ada kemungkinan besar jika makhluk asing datang dan memberi kita penjelasan tentang kehidupan di bumi. Asal-usul agama dunia dan bahkan asal-usul planet kita itu akan sangat persuasif. Untuk membuat miliaran orang meninggalkan agama mereka dan semua menyembah satu agama yang sama akan membutuhkan sesuatu yang supernatural dan itulah kebenarannya. Dan saya percaya, Iblis tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan pemujaan dunia yang selalu dia dambakan. Alkitab menunjukkan kepada kita contoh-contoh di mana makhluk bukan dari dunia ini telah datang ke dunia dan berinteraksi dengan dunia ini dan juga orang-orang di dunia ini. Jadi, tidak terlalu mengada-ngada bahwa hal itu bisa terjadi lagi. Ini adalah salah satu dari banyak teori seputar identitas anti-Kristus dan bagaimana kita akan memperoleh kekuatan dan melaksanakan agamanya. Apapun masalahnya, orang beriman tidak boleh takut atau gentar dengan penipuan yang sedang berlangsung di dunia dan yang mungkin muncul nanti. Setelah iman dan harapan Anda dibangun di atas karya Kristus yang telah selesai dan Anda berada dalam hubungan yang dekat dengan roh kudus, Anda tidak dapat menjadi korban tipu muslihat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani hidup kita dengan cara yang menyenangkan Allah. Menurut Anda, apakah teori tentang siapa anti-Kristus itu masuk akal? Terima kasih telah menonton!